Terima kasih Anda masih bersama Lintas Sainu Siang. Pemirsa Piala Presiden eSport 2019 mempertemukan dua tim tangguh Onik melawan Airwolf dalam pertandingan Mobile Legends pada babak close qualifiers hari ini dimenangkan oleh Onik. Piala Presiden eSport 2019 berlangsung close qualifiers pertama. Onik melawan Airwolf dalam pertandingan Mobile Legends. Kedua tim yang pertanding menunjukkan keungkulannya. Onik maupun Airwolf terlihat sangat gigih dan berusaha maksimal. Acara yang diselenggarakan oleh ISPL ini melihat bahwa peluang eSport sangat bagus. Nantinya ISPL berharap eSport di Indonesia semakin berkembang dan mempunyai prestasi yang bagus. ESport player adalah untuk bisa mengerti bahwa ternyata ada pemerintah ini sudah men-support eSport. Jadi bukan hanya sebatas kita bermain game, tapi juga bermain game itu bisa dijadikan satu alat buat mereka itu untuk menjadi satu spot yang memang sudah didukung oleh pemerintah.